Udin, sedang apa kamu? Astagfirullahaladzim Nanggetin aja sih kamu maksinah tuh Iseng banget, gak liat apa orang lagi sibuk Astagfirullah, astagfirullah Biasanya juga mengumpat kamu Eh, lagi sibuk apa? Ini nih, aku mau posting demo barusan Tuh, liat Bagus-bagus kan fotonya Tuh, ini fotoku Tuh, wah Ini, tuntutannya Buset, serius? Kamu mau posting foto itu ke akun media sosial pribadimu, Udin? Orang gila Maksudmu, apa yang salah? Udin, kamu itu pintar Berani punya keberpihakan Tapi kayaknya kamu ceroboh deh Sini, ku kasih tau sedikit soal media sosial Baiklah, bisa apa aku kalau kamu sudah bilang begitu? Media sosial itu menyenangkan dan memang efektif Untuk dipakai sebagai sarana berjuang, beraktifisme Kita bisa terhubung dengan kawan-kawan Dan berbagai banyak hal tentang hidup kita Kita juga bisa menggunakannya Untuk mengabarkan persoalan yang sedang kita hadapi Dan menarik perhatian orang lain ke dalam isu yang kita anggap penting Ketika kita bermedia sosial Kita mungkin sering berpikir Bahwa ketika kita membagikan sesuatu Hal tersebut sama seperti kita bercakap-cakap dengan kawan Atau keluarga kita di kehidupan nyata Atau mungkin kita berpikir Jika kata-kata yang kita bagi Tidak menimbulkan perhatian yang salah dari orang lain Di tengah jutaan pengguna internet Kita mungkin sering tidak sadar Bahwa ketika kita sedang beraktifitas secara online Terutama melalui media sosial Sangat mudah bagi orang lain untuk mengetahui kita Beberapa dari mereka mungkin saja tidak menyukai pekerjaan kita Padahal seringkali ketika kita membela hak dan lingkungan kita Kita berhadapan-hadapan dengan orang-orang kuat Yang memiliki tindakan dan maksud jahat Beberapa dari mereka mungkin melakukan kejahatannya melalui jalur resmi Merusak hutan demi bisnis Dan keserakahan mereka tanpa peduli dampaknya Terhubung melalui internet Melalui media sosial Membuat kita sangat mudah diketahui Dengan siapa misalnya Kita bekerja dan berjejaring Itu bisa membahayakan diri kita Dan kawan-kawan seperjuangan kita Rumit juga ya Marsina Lalu apa dong yang mesti kita lakukan sebagai aktivis Kukasih tau ya Dengerin baik-baik Ini penting Nggak cuma buat aktivis macam kamu Tapi buat siapapun Petani, nelayan, masyarakat adat Pedagang kaki lima yang ingin memakai media sosial Untuk menyuarakan haknya secara aman Pertama, pastikan profil diatur secara privat Kedua, pikir baik-baik apa yang kamu bagikan Terakhir, berinteraksilah hanya dengan orang yang kamu kenal Oke, siap bos Kamu memang kawan seperjuanganku yang terbaik Bos, bos Bos gundulmu Sana, bayar kopiku untuk ganti tenagaku Katanya kawan terbaik Oke, siap Laksanakan Terima kasih telah menonton